Halo guys, kali ini kita mau membahas tentang salah satu instrumen investasi dengan resiko yang rendah dan juga imbal hasil yang lumayan ya kalau dilihat lebih dari bunga bank saat ini namanya obligasi FR untuk obligasi ini bisa dibeli dengan minimal 1 juta rupiah untuk satu unitnya dengan imbal hasil beragam ya sesuai dengan serinya karena tergantung juga dengan jatuh temponya walaupun obligasi jenis ini bisa kamu jual belikan saat kamu butuh dan tidak perlu menunggu sampai jatuh tempo jenis investasi ini tergolong aman ya karena penjaminya langsung oleh pemerintah Republik Indonesia ya jadi buat yang sering nanya apakah investasi ini aman apakah duit saya akan hilang nah ini adalah jawabannya karena disini bukan cuma orang atau bank yang menjamin tapi langsung pemerintah itu sendiri sekarang saya mau sharing gimana caranya beli obligasi FR melalui aplikasi bibit nah kita buka dulu aplikasinya disini ada obligasi FR setelah kita klik tampilannya akan seperti ini kita bisa lihat-lihat dulu mana kira-kira yang akan kita beli tentu kita akan melihat yieldnya ya karena itu menggambarkan berapa imbal hasil yang dapat kita dapatkan dari obligasi yang kita beli jadi misalnya kita beli di harga 98,35% ya misalnya kita punya duit 1 miliar yang kita bayar bukannya 98,35% dari 1 miliar itu tapi juga kita harus membayarkan kupon yang sedang berjalan sehingga total kita bayar jadinya 1 miliar 5 jutaan misalnya aja kita mau beli FR91 ini kalau kita lihat harga belinya kan 99,05% nih dengan yieldnya 6,52% yang nanti akan kita dapatkan tiap 6 bulan sekali ya nah ini kalau dilihat penerbitnya pemerintah Republik Indonesia jadi relatif aman ya guys lalu berapa sih yang harus kita keluarkan untuk membeli FR91 ini yuk coba kita lihat kita mau coba ya iseng-iseng beli 1 unit dulu deh ya kita pasang disini 1 jadi total pembayaran kita 1.021.000an kemudian kita klik lanjut nanti akan ada konfirmasi seperti ini ya kemudian kita klik saya telah membaca ketentuan nah ini ada keterangannya ya bahwa kita juga harus membayarkan kupon kepada orang yang menjual obligasi ini ke kita sebesar Rp31.000.000an jadi total yang tadi ya nah jadi total pembayaran yang kita bayarkan sebesar Rp1.021.000an setelah klik konfirmasi kemudian masukkan ping gak berapa lama orderan kita berhasil masuk jadi disini kita bisa melihat status pembelian obligasi kita ya bahwa saat ini kita sedang mengajukan pembelian dan katanya estimasinya sekitar 2-3 hari walaupun pada kenyataannya pada sore harinya ternyata sudah berhasil dan kita bisa melihat bahwa obligasi FR ini sudah masuk di portfolio kita kita lihat di portfolio kemudian kalau saya nyimpannya di dana darurat ya disini kita bisa lihat bahwa sudah masuk 1 unit obligasi FR91 dan ini bisa dijual setelah 2-3 hari kerja ya oke sekian dulu review kami tentang bibit pembelian obligasi FR bye